Pemain Timnas U19 Indonesia, Jens Raffen, mengaku rela melepas kesempatan mencetak hat-trick demi membantu arhan kakak pecah telur. Jens Raffen memiliki kesempatan mengukir hat-trick pada saat Timnas U19 Indonesia menghadapi Timur Leste. Laga tersebut terlaksana di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, Jawa Timur, Selasa, tanggal 23 Juli tahun 2024, dan dimenangkan Timnas U19 Indonesia dengan skor 6-2. Pada kesempatan ini, Jens Raffen sukses mencetak dua gol sebelum babak pertama berakhir. Gol itu lahir pada menit ke-18 dan 26. Jens Raffen kemudian memiliki kesempatan mengukir hat-trick pada menit ke-53. Pemain berposisi sebagai striker itu berdiri bebas di dalam kotak penalti Timur Leste dan mempunyai ruang untuk menembak. Namun, Jens Raffen justru memilih untuk mengirim umpan ke kakak. Hingga akhirnya, kakak berhasil memanfaatkan umpan Jens Raffen untuk mencetak gol. Setelah laga, Jens Raffen mengaku memang sengaja memilih memberikan umpan ke kakak. Hal tersebut bermaksud agar kak bisa membuka keran golnya di ASEAN KAP U19 2024. Sehingga sang pemain dapat lebih percaya diri lagi. Seperti yang kalian semua tahu, saya seorang striker dan saya punya kesempatan mencetak hat-trick. Tetapi saya melihat kakak dan untuk kepercayaan dia. Saya pikir itu bagus bahwa dia bisa cetak gol. Jadi saya pikir ya saya berikan bola ke kakak dan dia cetak gol. Jadi saya sangat senang untuk dia, Jens Raffen. Sementara itu, Jens Raffen telah mencetak tiga gol di ASEAN KAP U19 2024. Gol pertama pemain berusia 18 tahun itu tercipta ketika Timnas U19 Indonesia mengalahkan Filipina dengan skor 6-0 pada tanggal 17 Juli lalu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.